Intro A'udhu Billahi Minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تُقَادِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ وقال الله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِرًا وَنِسَاءً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَذَا فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدًا فَإِنْ أَثْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِي مُحَمَّدَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَشَرَ الْحُمَرُ مُحْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَاتٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَأَيَا أُوْذُ بِاللَّهِ معشرَ الْمُسْلِمِينَ يَنْ دِرَحْمَةِ إِلَى اللَّهِ Alhamdulillah bin ni'matil islam wa sunnah alaih fahmi salafil ummah dan kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala ni'mat yang telah Allah berikan kepada kita dan atas ni'mat tersebut kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk senantiasa bertakwa untuk senantiasa ta'ad dan untuk senantiasa menjalankan segala perintah yang telah Allah SWT perintahkan kepada kita dan kemudian selain itu kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabinya sebagaimana Allah SWT berfirman قُلْ إِنْكُنْ تُنْتُحِبُنَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ ketika kalian mengatakan kalian mencintaiku maka kalian harus juga mencintai Nabiku mengikuti sunnah-sunnah Nabiku karena sesungguhnya kesempurnaan cinta kesempurnaan keimanan itu ketika kita mengaku beriman kepada Allah maka tidaklah sempurna keimanan itu ketika tidak mengimani para Rasul dan juga para Nabi Nabi Allah SWT Alhamdulillah setelah berlalunya kita menjalankan bulan Ramadan dengan ibadah puasa dan ketaatan-ketaatan lainnya dan juga kita telah melalui kemenangan dengan datangnya satu syawal sebagai hari yang fitri dan mudah-mudahan Allah berikan keistikamahan kepada kita untuk menjaga agama ini menjaga ketaatan kita sampai nantinya kita dipanggil oleh Allah SWT dan Alhamdulillah kita akan kembali di pembahasan kita iaitu membahas tentang kisah-kisah Farah Rasul dan juga kisah dari Nabi-Nabi Allah SWT dan terus kita motivasi kawan-kawan sekalian untuk senantiasa kita membahas mendengarkan menceritakan serta mempelajari kisah-kisah Nabi ini karena banyak sekali faidah banyak sekali manfaat dan banyak sekali pelajaran-pelajaran penting tidak hanya berkaitan tentang agama tidak hanya berkaitan tentang syariat melainkan tentang muamalah tentang akhlaq tentang keseharian telah diceritakan oleh Allah SWT melalui kisah-kisah Nabi yang telah berlalu dan ini banyak tentu faidahnya ayolikhu'adhani Allah wa'ayakum jami'an maka orang-orang yang sempurna keiman dan cintanya kepada Allah dan Rasul dengan cara mempelajari sekaligus mendengarkan kisah-kisah dari Nabi Allah dan Rasul-Rasul Allah kita kembalikan di pembahasan kita sebelumnya kita sampai pada kisahnya Nabi yang mulia Nabi yang mulia di sisi Allah yaitu Nabi Zakaria alaihis salam sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelumnya dari kisah perjuangan seorang ayah perjuangan seorang suami perjuangan seorang kepala rumah tangga ingin mendapatkan keturunan sebagaimana perjuangan Nabi Zakaria kisahnya termaktub tertulis masyur dalam kitab Allah dalam Al-Quran Allah tuliskan bagaimana kisah dari Nabi yang mulia Nabi Zakaria beliau menjadi figur seorang suami bagi istrinya kemudian figur seorang ayah anaknya dan figur seorang kepala rumah tangga yang nantinya menjadi contoh pertama dalam kehidupan mereka disebutkan dalam kitab referensi kita iaitu kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Kathir rahimah Allah sebagaimana Allah menceritakan kisah dari Nabi Zakaria dalam Quran Surat Maryam dan ini telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bagaimana Nabi Zakaria Masya Allah dengan penuh rasa percaya diri dengan rasa husnuzon perasaan kebaiknya kepada Allah ia menjadikan ketekunan kesabaran dan juga keistiqamahan untuk meminta petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan kita telah menyebutkan sebelumnya di pertemuan sebelumnya tentang nasabnya dari Nabi Zakaria alaihi salam kemudian dari figur dari sosok Nabi Zakaria ini dia adalah seorang pekerja keras Nabi Zakaria ini adalah sosok pekerja keras yang ia senantiasa sungguh-sungguh dalam pekerjaannya dia banting tulang untuk mencari nafkah dalam keluarganya maka disebutkan ayolikhu adhani Allah wa iya kum jami'an dalam riwayat para ulama bahwasanya pekerjaan dari Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu disini kita menggambil sebuah pelajaran dia seorang Nabi Nabi Zakaria seorang Nabi yang Allah muliakan dia yang Allah pilih dirinya sebagai orang terbaik menjadi Nabi yang mengemban amanah dakwah dan syariat Allah tetapi ia tetap bekerja Nabi Zakaria ini disebutkan oleh Al-Imam bin Nukas dalam kitabnya ia adalah seorang tukang tukang kayu ia bekerja untuk keluarganya menghidupi keluarganya dengan bekerja keluar mencari nafkah banting tulang menguras keringat sebagai seorang tukang kayu demikian dan ini menjadi pelajaran bagi kita dari riwayat yang disebutkan ini bahwasanya Nabi Zakaria ini bekerja sebagai tukang kayu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ini kita ambil bagi para suami tentunya bagi para kepala rumah tangga kita ini diperintahkan oleh Allah untuk bertanggungjawab menafkahi keluarga kita maka ketika kita tidak melaksanakan amanah ini kita adalah lelaki yang zalim kepada anak dan istri kita sebagaimana kisah dari Nabi Zakaria bekerja disebutkan bahwasanya Nabi Zakaria pergi-pagi kemudian pulang di sore harinya dengan membawa kayu kayu yang ia pasarkan kemudian uang-uang yang ia dapat dari kayunya itu maka ia berikan kepada istrinya disebutkan juga bahwasanya Nabi Zakaria beliau mencari kayu kemudian mengukir kayu dan juga memahat-mahat kayu sehingga ia menjualnya di pasar demikian disebutkan oleh Al-Imin Ibn Kathir dalam kitabnya kemudian tentu layaknya seorang bapak layaknya seorang suami menginginkan keturunan ibaratkan keluarga yang sesempurna apapun keluarga kita kita dipenuhi dengan harta yang berlimpah rumah kita megah kemudian sawah kita luas kemudian harta kita berlimpah ketika tidak ada keturunan ketika tidak ada yang meramaikan rumah kita ketika tidak ada yang menyemangati kita ketika tidak ada permatah hati kita di sisi kita tentu akan tidak dapatnya keberkahan dan juga kenikmatan sebagai seorang ayah dan itu dirasakan oleh Nabi Zakaria alaihis salam disebutkan ayat sebagaimana ini menekankan menekankan dari materi kita sebelumnya bahwa Nabi Zakaria ini menunggu bertahun tahun sampai disebutkan sampai umur beliau 90 sampai 100 tahun menunggu datangnya rezeki berupa anak di sisi mereka bertahun tahun beliau menunggu Nabi Zakaria menunggu datangnya keturunan ataupun mendapatkan ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa keturunan beliau bersabar beliau senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala beliau senantiasa berhusnuzan berperasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa beliau memperbaiki ibadahnya senantiasa beliau memperbaiki hatinya untuk mendapatkan karunia Allah berupa mendapatkan anak yang Saleh ini mendapatkan karunia anak yang Salih ini Namun Allah uji Nabi Zakaria Dan bukti ujian yang diberikan oleh Allah ini Bukan berarti Allah SWT Membenci Nabi Zakaria Ataupun tidak suka dengan Nabi Zakaria Tidak Ini akan dijadikan oleh Allah SWT Menjadi sebuah pelajaran Dan juga karuninya terbesar di sisi Nabi Zakaria Bagaimana perjuangan yang selama ini Nabi Zakaria lakukan Bertahun-tahun menanti kedatangan momongan Menanti datangnya si buah hati namun tak kunjung datang Dengan segala perjuangan yang telah dilakukan Dengan ketaatan, dengan kesungguhan doa Lalu Allah ijabah Dengan satu keturunan Yang nanti disebut dengan Yahya Fathil kiram adhani Allah wa ayyakum jamiat Muncul fenomena Kita kaitkan ayol ikhwa adhani Allah wa ayyakum jamiat Bagaimana kisah dari Nabi Zakaria ini Menjadi cambuk bagi seluruh orang tua Khususnya pasangan Yang sedang memperjuangkan keturunan Ini bukti Kita baca kisah ini Ini menjadi cambuk bagi kita Untuk menyadarkan diri kita Bahwasannya jangan berputus asa dari Allah Berputus asa dari karunia dan rahmat Allah Nabi Zakaria telah mengalami Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Mengulur waktu Sebagai bentuk menguji diri kita Seberapa jauh ketaatan kita Dan kesungguhan kita Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Lalu muncul di era sekarang ini Ini menjadi fenomena buruk sebenarnya Yang telah menentang syariat Yang telah membangkitkan murka Allah Apa? Iaitu istilah chill free Ini sering muncul Dan ini kita tekankan lagi Sebagai bentuk Bahwasannya ini merupakan Hal yang telah menyalahi fitrah kita Sebagai manusia Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita Bersatu Pasangan bersatu Antara laki-laki dan perempuan Untuk berbahagia Untuk saling menyenangkan Dan untuk saling Memberikan keturunan Dan itulah sunnatullah Dan sunnah rasul kita Demikian Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan laki-laki dan perempuan Bersatu dengan akad pernikahan Tak lain dan tak bukan Tujuan yang paling utama Untuk menghasilkan keturunan Dan demikian pula Dari sunnah rasulullah Sallallahu wa ta'ala Memerintahkan laki-laki dan perempuan Menikah itu Untuk memperbanyak keturunan Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu wa ta'ala Yang maknanya Yang bunyinya Bahwasannya rasulullah Sallallahu wa ta'ala Menginginkan Banyaknya keturunan Dari kaum muslimin Karena rasulullah Sallallahu wa ta'ala Mencintai umat Yang banyak keturunannya Lalu muncul ini Istilah chill free Mungkin para ikhwan Dan akhwat sekeliling Pernah mendengar Dan ini pernah viral Viral terjadi Bahwasannya ada Seoknum manusia Yang tidak bertanggung jawab Yang telah jauh Dari petunjuk Allah Semoga Allah berikan Hidayah bagi mereka Yang mengusul Istilah chill free ini Atau bebas dari anak Mereka menganggap Bahwasannya anak ini Penyebab masalah Anak ini penyebab Munculnya Huruhara dalam rumah tangga Menyebabkan Menyebabkan Banyak nanti Masalah dan juga Beban yang terjadi Dalam keluarga Maka mereka mengatakan Tidak usah memiliki anak Hidup kita lebih Enak Hidup kita lebih nyaman Tanpa beban Dan ini adalah Telah kesalahan Dalam fitrah dirinya Inilah bentuk Keingkaran kita Kepada sunnatullah Dan sunnah rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana ini Nabi Zakaria Beliau tidak pernah Berputus asa Dia meminta terus Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentang datangnya keturun Bertahun-tahun Dan fenomena lagi Dan kita lihat Bagaimana keadaan Kauh muslimin Mereka hanya berdoa Satu minggu Dua minggu Tetapi Mereka telah berputus asa Dari Allah subhanahu wa ta'ala Mereka telah Tidak percaya dengan Rezki dan juga Karunia Allah Berbeda dengan Nabi Musa Alayhi wasallam Nabi Zakaria Alayhi wasallam Bertahun-tahun Berjuang bersama Istrinya Untuk mendapatkan Keturunan ini Lalu Allah jawab Allah jawab Permintaan itu Dan disebutkan Ketakutan Nabi Zakaria Nabi Zakaria Sebagaimana yang kita sebutkan Dikatakan bahwasannya Ketakutan dari Nabi Zakaria ini Bahwasannya Dia telah tua Tulangnya telah rapuh Jalannya tak lagi Kuat Dan istrinya juga Mandul Artinya Disini disebutkanlah Tidak bisa memiliki Anak keturunan Bagi para ulama Menyebutkan Imrati Akira ini Bahwasannya Istrinya Nabi Zakaria ini Sudah tua Disebutkan juga Oleh para ulama Dia tidak lagi Mengalami masahid Mengalami masahid Jadi dia sudah tua renta Telah termakan usia Jadi dia tidak lagi Sanggup untuk Membuahi Bahasanya demikian Oleh sebab itu Maka inilah ketakutan Dari Nabi Zakaria Tapi Allah SWT Tidak ada yang mustahil Allah Ijabah Do'a itu Terima kasih telah menonton Lalu muncul di era sekarang ini Ini menjadi fenomena buruk sebenarnya Yang telah menentang syariat Yang telah Membangkitkan murka Allah Apa? Iaitu istilah Chill free Ini sering muncul Dan ini kita Tekankan lagi Sebagai bentuk Bahwasannya ini Merupakan Hal yang Telah menyalahi fitrah kita Sebagai Manusia Dimana Allah SWT Memerintahkan kita Bersatu Pasangan bersatu Antara laki-laki Dan perempuan Untuk berbahagia Untuk saling menyenangkan Dan untuk saling Memberikan keturunan Dan itulah sunnatullah Dan sunnah rasul kita Demikian Allah SWT Memerintahkan laki-laki Dan perempuan Bersatu Dengan akad pernikahan Tak lain dan tak bukan Tujuan yang paling utama Untuk menghasilkan keturunan Dan demikian pula Dari sunnah rasulullah S.A.W Memerintahkan laki-laki Dan perempuan Menikah itu Untuk memperbanyak keturunan Sebagaimana dalam hadis Rasulullah S.A.W Yang maknanya Yang bunyinya bahwasanya Rasulullah S.A.W Menginginkan Banyaknya keturunan Dari kaum muslimin Karena Rasulullah S.A.W Mencintai umat Yang banyak keturunannya Lalu muncul ini Istilah cilfiri Mungkin para ikhwan Dan akhwat sekalian Pernah mendengar Dan ini pernah viral terjadi Bahwasanya ada Seoknum Manusia yang tidak bertanggung jawab Yang telah jauh Dari petunjuk Allah Semoga Allah berikan Hidayah bagi mereka Yang mengusul Istilah cilfiri ini Atau bebas dari anak Mereka menganggap bahwasanya Anak ini penyebab Masalah Anak ini penyebab Munculnya Huruhara dalam rumah tangga Menyebabkan Banyak nanti Masalah dan juga Beban yang terjadi Dalam keluarga Maka mereka mengatakan Tidak usah memiliki anak Hidup kita lebih Enak Hidup kita lebih nyaman Tanpa beban Dan ini adalah Telah kesalahan Dalam fitrah dirinya Inilah bentuk Keingkaran kita Kepada Sunnatullah Dan sunnah Rasulullah S.A.W Sebagaimana ini Nabi Zekaria Beliau tidak pernah Berputus asa Dia meminta terus Kepada Allah S.A.W Tentang datangnya Keturun Bertahun-tahun Dan fenomena lagi Dan kita lihat Bagaimana keadaan Kauh muslimin Mereka hanya berdoa Satu minggu Dua minggu Tetapi Mereka telah Berputus asa Dari Allah S.A.W Mereka telah Tidak percaya Dengan Rezeki Dan juga karunia Allah Berbeda dengan Nabi Musa S.A.W Nabi Zekaria S.A.W Bertahun-tahun Berjuang bersama Isterinya Untuk mendapatkan Keturunan ini Lalu Allah jawab Allah jawab Permintaan itu Dan disebutkan Ketakutan Nabi Zekaria Nabi Zekaria Sebagaimana yang kita sebutkan Dikatakan Dikatakan bahwasannya Ketakutan dari Nabi Zekaria ini Bahwasannya Dia telah tua Tulangnya telah rapuh Jalannya tak lagi Kuat Dan istrinya juga Mandul Artinya Disini disebutkanlah Tidak bisa memiliki Anak keturunan Bagi para ulama Menyebutkan Imrati Akira ini Bahwasannya Isterinya Nabi Zekaria ini Sudah tua Disebutkan juga oleh para ulama Dia tidak lagi Mengalami masahid Mengalami masahid Jadi dia sudah tua renta Telah termakan usia Jadi dia tidak lagi Sanggup untuk Membuahi Bahasanya demikian Oleh sebab itu Maka inilah ketakutan Dari Nabi Zekaria Tapi Allah SWT Tidak ada yang mustahil Allah Ijabah Do'a itu Dan murni dari Kisah Nabi Zekaria ini Menceritakan tentang Perjuangan Bagaimana Seorang ayah Seorang suami Memperjuangkan Kebahagiaan Dalam rumah tangganya Kemudian Kita lanjutkan kembali Bahwasannya setelah Nabi Zekaria Diberikan Ni'mat Diberikan Keutamaan Berupa Diberikannya rezeki Anak yang salih Maka Allah SWT Langsung sendiri Memberi nama Anak tersebut Dengan nama Yahya Di sini disebutkan oleh Para ulama Makna Yahya itu adalah Kelembutan Makna Yahya itu adalah Kelembutan Dan juga Memiliki Makna yang Lemah-lembut Jadi itu terbukti Sebagaimana Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Iaitu Dalam Quran Surah Maryam Ayat 12 Allah SWT Berfirman Ya Yahya Khudil kitab Bikuh Wa Ataynahul Hukma Sabiyya Kata Allah SWT Kepada Nabi Zekaria Taip Ini kata Nabi Zekaria Kepada Yahya Nabi Di sini Terdapat pendidikan Seorang Ayah Kepada anaknya Di sini disebutkan Ayolim Maka ketika Datangnya Disebutkan oleh Iman bin Kathir Ketika datangnya Yahya Di sisi Nabi Zekaria Maka Nabi Zekaria Berjanji kepada Allah SWT Untuk Menjadikan Yahya Adalah Generasi Penerus Da'wah Sebagaimana Permintaan Sebelumnya Oleh Nabi Zekaria Mendapatkan Keturunan itu Bukan Untuk Mewarisi Hartanya Bukan Mewarisi Rumahnya Mewarisi Harta Bandanya Tidak Tetapi Yang diniatkan Oleh Nabi Zekaria Adalah Untuk Mewarisi Da'wahnya Mewarisi Risalah Syariat Yang telah Allah berikan Kepada Nabi Zekaria Untuk Didakwakan Dan Nabi Zekaria Khawatir Siapa yang akan Melanjutkan Nanti Maka Dengan itu Pintanya Nabi Zekaria Meminta Keturunan Untuk Melanjutkan Semangat Da'wah ini Untuk Melanjutkan Amanah Da'wah ini Maka Disebutkan Bahwasannya Nabi Zekaria Ketika datangnya Yahya Di sisinya Dia senantiasa Mendidik Zekaria Dengan Taurat Yang saat itu Bahwasannya Kita mengetahui Bahwasannya Kitab yang Dipakai Adalah Kitab Taurat Maka Nabi Zekaria Mengajarkan Kepada Yahya Tentang Kitab Taurat Maka Ketika Seorang Anak Dididik oleh Orang yang Baik Orang yang Salih Maka dia akan Mendapatkan Panutan yang Baik pula Sebagaimana kata Papatah Sesungguhnya Buah itu Jatuh tidak Jauh dari Pohonnya Dan inilah yang Dilakukan oleh Nabi Zekaria Kepada Yahya Nabi Zekaria Senantiasa Mendidik Yahya Dengan Taurat Artinya Akhlak Yang ada Pada diri Yahya itu Adalah Akhlaknya Taurat Sebagaimana Disebutkan Bahwasannya Dari kecil Yahya ini Sudah memiliki Karakter Seorang Alim Sudah memiliki Karakter Seorang Yang faham Tentang isi Taurat itu Sendiri Disebutkan Ketika Nabi Yahya Sedang bermain Dengan kawan-kawannya Maka Nabi Yahya Mengucapkan Kalimat Yang sangat Fenomenal Kalimat Yang sangat Mengandung Hikmah Sehingga Allah mengatakan Sesungguhnya Kami telah Mendatangkan Hikmah Kepada Seorang Anak Yaitu Kepada Yahya Allah mendatangkan Hikmah Kepada Yahya Ketika itu Disebutkan Ayat Ketika Yahya Bermain dengan Kawan-kawannya Maka Di sini Kawan-kawan Nabi Yahya Ini Sewaktu Nabi Yahya Dalam keadaan Kecil Masih dalam Keadaan Kanak-kanak Maka Teman-temannya Mengajak Nabi Yahya Untuk bermain-main Melalaikan Waktu Dengan Main-main Kesana Kemari Namun Jawaban Nabi Yahya Membuat Kawan-kawannya Ini Takjub Membuat Orang-orang Di sekeliling Yang mendengar Perkataannya Menjadi Takjub Apa kata Nabi Yahya Disebutkan oleh Dan Reweb disebutkan Nabi Yahya Mengatakan Sesungguhnya Bermain-main itu Tidaklah mendatangkan Manfaat Akan menyebabkan Lalai Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Bermain-main akan Melalaikan Kita Dari Kepada Allah Demikian perkataan Dari Nabi Yahya Maka ketika Teman-teman yang Mendengarkan Perkataan ini Maka mereka Ta'jub Mengapa Anak sekecil Yahya ini Bisa mengatakan Kalimat yang Mulia demikian Mengapa Orang sekecil Yahya ini Mampu untuk Memikirkan Hal jauh Demikian Padahal dia Adalah Anak-anak Anak-anak Usia dia Masih sangat Suka Bermain-main Suka dengan Kesenangan Dan mustahil Itu terjadi Maka disebutkan Oleh para Orang-orang Sekitarnya Bahwasannya Ini datang Dari Ayahnya Yaitu Zakaria Karena dari kecil Yahya telah Dididik oleh Ayahnya Zakaria Dengan akhlak Dari Akhlaknya Taurat Artinya adalah Kebaikan yang ada Pada Taurat Telah diajarkan Oleh Nabi Zakaria Kepada Yahya Yaitu putranya Makanya disebutkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Dan kali Berikan hikmah Kepadanya Yahya Selagi Masih Kanak-kanak Yaitu perkataan Yang agung Perkataan Yang mulia Disebutkan juga Bahwasannya Nabi Zakaria Ini adalah Seorang Panutan Seorang Alim Nah wajah Dia adalah Nabi Zakaria Seorang Nabi Tetapi dikenal juga Bahwasannya Nabi Zakaria Selainnya adalah Orang Tetua di Bani Israel Pada saat itu Karena ketika Ada suatu masalah Yang terjadi Ketika ada suatu Perbincangan Yang sulit Untuk dipecahkan Atau diputuskan Maka orang-orang Bani Israel Pada saat itu Mendatangi Zakaria Untuk meminta Petua Untuk meminta Petunjuk Maka Nabi Zakaria Disini Disegani Dan muncul Ayat Bahwasannya Nabi Zakaria Ini Memiliki Seorang Keponakan Kalau Kita sebutkan Bahwasannya Nabi Zakaria Memiliki Seorang Keponakan Atau Nantinya Akan Angkat Menjadi Anak Yaitu Bernama Mariam Disebutkan Bahwasannya Mariam Ini adalah Seorang Wanita Yang mulia Wanita Yang Allah Uji Dengan Bagaimana Kesempurnaan Keimanannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mariam Atau sering Disebut dengan Bahasa Perawan Suci Artinya Adalah Dia adalah Wanita Yang memang Sungguh-sungguh Menjaga Kesuciannya Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Membuktikan Itu Allah Uji Dengan Sedikit Ujian Yang mana Ujian itu Ketika kita Melihat Akan Sangat Sulit Kita Hadapi Namun Bagi Mariam Itu adalah Sebuah Nikmat Baginya Sesungguhnya Ia yakin Bahwasannya Tidaklah Dari Ujian ini Akan Menjadi Titik 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 Balik Allah Berikan Kemuliaan Bagi Dirinya Dan Itu Terbukti Allah Abadikan Mariam Dalam Al-Quran Kisahnya Masyur Dan Ini Tidak Terlepas Dari Nabi Zakaria Bahwasannya Nabi Zakaria Lah yang Menjaga Mariam Pada Saat Pada Saat Adanya Baitul Ma'dis Bahwasannya Mariam Ini Senantiasa Berlabuh Artinya Senantiasa Menyembunyikan Dirinya Di tempat Itu Tidak Ingin Ia keluar Tidak Ingin Ia keluar Dengan Dunia Luar Disebabkan Mariam Menganggap Bahwasannya Sesungguhnya Dunia Luar Itu Dapat Melalaikan Dirinya Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ia memilih Untuk Tetap Tersembunyi Dan Enggan Untuk Keluar Dari Baitul Ma'dis Itu Kemudian Nabi Zakaria Senantiasa Datang Mendatanginya Untuk Memberikan Makan Dan Minum Dan Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Karunia Kepada Mariam Berupa Makanan Makanan Dari Syurga Dan Insyaallah Demikian Bagaimana Allah Memuliakan Mariam Dan Ini Tidak Terlepas Dari Bagaimana Zakaria Juga Sungguh-sungguh Menjaga Mariam Kita Fokuskan Kepada Kisah Kembalikan Kepada Kisah Nabi Zakaria Maka Nabi Zakaria Ini Setelah Memiliki Anak Bernama Yahya Dan Pada Saat Itu Juga Allah Subhanahu Wata'ala Menitipkan Isa Nabi Isa Kepada Rahim Mariam Maka Lahirlah Mariam Lahirlah Isa Dari Rahimnya Mariam Maka Otomatis Pada Saat Itu Antara Mariam Antara Isa Dan Yahya Seperti Sepupu Memiliki Keikatan Saudara Maka Disebutkan Sesungguhnya Isa Dan Yahya Ini Saling Terikat Antara Satu Sama Lain Artinya Mereka Dekat Selalu Menjaga Mereka Ketika Bermain Dan lain Sebagainya Lain Namer Tareun Tareun Lain Tareun Al-Fatihah Al-Fatihah Bahwasannya Nabi Zakaria ini memiliki seorang keponakan Kalau kita sebutkan bahwasannya Nabi Zakaria memiliki seorang keponakan Atau seorang yang nantinya akan diangkat menjadi anak Yaitu bernama Mariam Disebutkan bahwasannya Mariam ini adalah seorang wanita yang mulia Wanita yang Allah uji dengan bagaimana kesempurnaan keimanannya kepada Allah SWT Mariam Atau sering disebut dengan bahasa perawan suci Artinya adalah dia adalah wanita yang memang sungguh-sungguh menjaga kesuciannya Dan Allah SWT untuk membuktikan itu Allah uji dengan sedikit ujian Yang mana ujian itu ketika kita melihat akan sangat sulit kita hadapi Namun bagi Mariam itu adalah sebuah nikmat baginya Sesungguhnya ia yakin bahwasannya tidaklah dari ujian ini akan menjadi titik balik Allah berikan kemuliaan bagi dirinya Dan itu terbukti Allah abadikan Mariam dalam Al-Quran Kisahnya masyur Dan ini tidak terlepas dari Nabi Zakaria Bahwasannya Nabi Zakaria lah yang menjaga Mariam pada saat itu Pada saat adanya Baitul Maqdis Ayol ikhah adhani Allah wa iyakum jimian Bahwasannya di Mariam ini senantiasa berlabuh Artinya senantiasa menyembunyikan dirinya di tempat itu Tidak ingin ia keluar Tidak ingin ia keluar dengan dunia luar Disebabkan apa? Mariam menganggap bahwasannya sesungguhnya di dunia luar itu Dapat melalaikan dirinya Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Maka ia memilih untuk tetap tersembunyi Dan enggan untuk keluar dari Baitul Maqdis itu Kemudian Nabi Zakaria senantiasa datang mendatanginya Untuk memberikan makan dan minum Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada Mariam Berupa makanan-makanan dari syurga Dan insyaAllah demikian bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memuliakan Mariam Dan ini tidak terlepas dari bagaimana Zakaria juga sungguh-sungguh menjaga Mariam Kita fokuskan kepada kisahnya Kembalikan kepada kisahnya Nabi Zakaria Maka Nabi Zakaria ini setelah memiliki Anak bernama Yahya Dan pada saat itu juga Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan Isa, Nabi Isa Kepada rahim Mariam Maka lahirlah Mariam Lahirlah Isa dari rahimnya Mariam Maka otomatis pada saat itu Antara Mariam, antara Isa dan Yahya Seperti sepupu Memiliki keikatan saudara Maka disebutkan Sesungguhnya Isa Dan Yahya ini saling Terikat Antara satu sama lain Artinya mereka dekat Selalu menjaga muamalah mereka Ketika Bekerja Ketika bermain dan lain sebagainya Dan demikian Kisah dari Nabi Yang Mulia Nabi Zakaria AS Disebutkan ayat Bahawasanya Wafatnya dari Nabi Zakaria ini Ia Saat terjadinya Kekacauan di sisi Bani Israel Disebutkan disini Ketika terjadinya Kekacauan di Bani Israel Mereka Mulai tidak percaya dengan Ajakan seruan dari Nabi Zakaria ini Ia tidak mulai Bani Israel sudah mulai Mengingkari ajaran-ajaran Yang diajarkan oleh Nabi Zakaria Kepada mereka Maka pada saat itu Nabi Zakaria Melarikan diri Nabi Zakaria melarikan diri Untuk menyelamatkan dirinya Dari gencaran Dan juga ancaman dari Bani Israel yang ingin membunuhnya Maka disebutkan disini Dan namun Walaupun riwayat ini Sebagian ulama' mendo'ifkan Sebagian ulama' mengatakan Ini hadis yang Riwayat yang mungkar Bahwasannya Nabi Zakaria itu Masuk ke pohon Masuk ke pohon Dan juga Bani Israel Atas bisikan syaitan Dan kemudian Mengetahui Persembunyian dari Nabi Zakaria ini Yang sedang bersembunyi Di dalam pohon Maka pada saat itu Bani Israel Menggergaji Artinya memotong Pohon itu Sehingga terbelahlah Nabi Zakaria Menjadi dua Namun ini Dikomentari banyak Oleh para ulama' Bahwasannya ini Tidak benar Tidak benar Riwayat ini Disebutkan Bahwasannya riwayat Ini adalah riwayat Yang diada-adakan Artinya riwayat Yang Israeliat Yang diceritakan oleh Ceritanya orang-orang Israel Dan itu Di Tidak benar adanya Namun yang benar Ayat Bahwasannya Nabi Zakaria Meninggal dalam keadaan Meninggal sebagaimana Tidak diceritakan Meninggal Digergaji Terbelah Ketika bersembunyi Di dalam pohon Lewayat ini Dido'etkan oleh Para ulama' Khawatir kiram Adhani Allah Wa'iyakum jami'an Demikian Kisah dari Nabi Zakaria Alayhi Salam Tentang bagaimana Kisah beliau Yang sangat masyur Tentang perjuangan Untuk mendapatkan Keturunan Untuk mendapatkan Penerus dari dakwah Membawa ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Mendakwakan kepada Kaumnya Yaitu Bani Israel Pada saat itu Kemudian Terdapat Poin-poin Penting Dalam dakwahnya Nabi Zakaria Terkait yang pertama adalah Perintah untuk Bertauhid Di sini disebutkan Oleh Imam bin Kathir Poin-poin penting Dalam dakwahnya Nabi Zakaria Dan juga Nabi Yahya Anaknya Yaitu Tentang dakwah Tauhid Untuk senantiasa Bertauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada saat itu Bani Israel Yang kita telah Menceritakan Bagaimana Akhlak Dan juga Tabiatnya Bani Israel Ini gampang Sekali untuk Membelot Gampang sekali Untuk Membangkang Maka senantiasa Nabi Zakaria Dan juga Nabi Yahya Anaknya Untuk mengingatkan Mereka kepada Tauhid Kemudian juga Nabi Zakaria Mengisyaratkan Ataupun Memerintahkan Kepada Bani Israel Untuk Menunaikan Ibadah Salat Wallahu'ala Nabi Di sini Tidak disebutkan Tentang Salatnya Bagaimana Salat Apakah Sesuai Dengan Salatnya Kita Dan ini Tidak benar Tentu Salatnya Kita Itu Datangnya Pada syariat Nabi Kita Yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dan Nabi Zakaria Ini Memiliki Syariat Tertentu Sesuai Dengan Ajaran Yang Berikan oleh Allah Dalam kitab Taurat Pada saat itu Kemudian Disyariatkan Juga Poin penting Juga Dalam Da'wah Nabi Zakaria Adalah Perintah Untuk Perpuasa Maka Benar Ayul Ikhwah Sebagaimana Firman Allah Ya ayuh Lathina Amanu Kutiba Alaikum Musyiam Kama Kutiba Ala Lathina Min Qablikum La'allakum Tattakun Min Qablikum Yani Bahwasanya Syariat Puasa ini Telah ada Bada Nabi Nabi Kita Tentunya Yang Melaksanakan Ibadah Puasa Tentu Pada Zaman Sebelumnya Nabi Sebelumnya Mereka Juga Memiliki Syariat Puasa Wallahualam Tentu Ini Memiliki Perbedaan Antara Syariat Berpuasanya Sesuai Dengan Tuntunan Nabi Kita Dengan Tuntunan Yang Dibawakan Nabi Zakaria Kepada Umatnya Atau Kepada Kaumnya Kemudian Selanjutnya Yaitu Poin Penting Dalam Da'wah Bersadaqah Dikenalkan Bahawa Bani Israel Adalah Bani Yang Kikir Sangat Sulit Untuk Mengeluarkan Harta Bani Israel Ini Sangat Kikir Dan Sangat Pelit Mereka Enggan Untuk Menginfakkan Hartanya Mensedekahkan Hartanya Mereka Berlomba-lomba Untuk Memperbanyak Hartanya Namun Mereka Enggan Untuk Mengeluarkannya Dijalan Allah Maka Salah Satu Seruan Dari Nabi Zakaria Kepada Bani Israel Pada Saat Itu Adalah Untuk Mensedekahkan Hartanya Dijalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang terakhir Adalah Dari Poin penting Dalam Da'wahnya Nabi Zakaria Adalah Tentang Zikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Senantiasa Mengingat Allah Dimanapun Kita Berada Dimanapun Kita Berada Kita Senantiasa Diperintahkan Untuk Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingat Tentang Keesaan Allah Kemahkuasaan Allah Dan Demikianlah Poin Dari Da'wahnya Nabi Zakaria Alayhi Salam Maka Oleh sebab Itu Penting Kita Sampaikan Bahwasanya Tidaklah Perjuangan Akan Menghasilkan Hasil Yang Maksimal Sesungguhnya Perjuangan Itu Ketika Kita Tidak Menyertakan Allah Di Dalamnya Maka Itu Tidaklah Mungkin Terjadi Karena Perjuangan Yang kita Lakukan Tanpa Ada Doa Kepada Allah Tanpa Ada Rasa Ingin Menyertakan Allah Istianah Meminta Pertolong Kepada Allah Sesungguhnya Adalah Kesombongan Karena Sebagaimana Dikatakan Bahwasanya Usaha Tanpa Doa Itu adalah Orang Sombong Ketika Kita Berusaha Bahwasanya Apa Yang kita Hasilkan Sekarang Ini Tanpa Ada Urusan Allah Tanpa Ada Orang Yang Sombong Sesungguhnya Segala Apapun Yang kita Lakukan Baik Di dunia Ataupun Nantinya Di akhirat Kita Mengharapkan Ridha Allah Maka Sertakan Allah Dalamnya Dan Jangan Kita Bermudah Untuk Berperasangka Buruk Kita Senantiasa Berperasangka Tidak Baik Kepada Allah Tentu Ini Tidak Baik Sebagaimana Nabi Zakaria Dalam Doanya Dalam Perjuangannya Untuk Mendapatkan Keinginannya Mendapatkan Keturunan Tidaklah Waktunya Sebentar Melainkan Berpuluh-puluh Tahun Perjuangan Nabi Zakaria Untuk Mendapatkan Nikmat Itu Tetapi Nabi Zakaria Tidak Pernah Berputus Asa Nabi Zakaria Tidak Pernah Berperasangka Buruk Kepada Allah Ia senantiasa Berperasangka Baik Ia senantiasa Yakin Bahawasanya Allah Memiliki Jalan yang Baik Dalam Setiap Kehendaknya Allah Tidak Mungkin Menyanyiakan Perjuangan Hambanya Allah Tidak Mungkin Meninggalkan Usaha Hambanya Pasti Ketika Kita Meniatkan Sesuatu Itu Karena Allah Allah Pasti Akan Berikan Yang Terbaik Dan Demikian Yang Dilakukan Nabi Zakaria Sehingga Pada Akhirnya Allah Berikan Niamat Itu Berupa Anak Yang Salih Di Sisinya Dan Juga Tidak Ada Yang Mustahil Di Sisi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Di Sisi Allah Apapun Yang Kita Anggap Itu Mustahil Di Luar Nalar Kita Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Menghendaki Pasti Bisa Terjadi Dan Itu Juga Bagi Pasangan Pasangan Yang Mungkin Dokter Atau Kesehatan Mendiak Nuksa Ataupun Memfonis Mandul Ataupun Tidak Memiliki Keturunan Maka Jangan Pernah Berputus Asa Ikhtiar Kita Senantiasa Menyerahkan Niat Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Jangan Pernah Kita Berputus Asa Karena Hanya Anggapan Anggapan Dari Manusia Manusia Ini Tidak Memiliki Kekuasaan Manusia Tidak Memiliki Kehendak Melainkan Memiliki Kehendak Adalah Allah Maka Jangan Pernah Kita Berputus Asa Ketika Kita Difunis Hal-hal Demikian Maka Cukup Berperasangka Baik Kepada Allah Jangan Pula Kita Berputus Asa Senantiasa Berikhtiar Senantiasa Yakin Bahwa Allah Memiliki Rencana Yang Terbaik Maka Jadikan Ini Pelajaran Dari Kisah Nabi Yang Mulia Nabi Zakaria Jadikan Sebagai Cambuk Bagi Kita Untuk Senantiasa Mendekatkan Diri Kepada Allah Menjadi Kisah Yang Memotivasi Kita Untuk Senantiasa Bersemangat Berdoa Jangan Pernah Berputus Asa Jangan Pernah Ragu Untuk Berjuang Jangan Pernah Ragu Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Kita Inginkan Walaupun Itu Mustahil Tetapi Ketika Kita Bersungguh Sengguh Dan Mendapatkan Ridha Allah Maka Itu Akan Mudah Bagi Allah Mengabulkan Apa Yang Kita Inginkan Dan Mudah Allah memberikan Bagi Kita Ketenangan Hati Allah Memberikan Keistikomahan Kepada Kita Untuk Senantiasa Ta'an Dijalannya Allah Senantiasa Ridha Jalan Kita Dan Allah Berikan Kita Isteri Isteri Yang Salih Anak 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 Yang Salih Anak Anak Yang Membanggakan Kita Sebagaimana Permintaan Dari Doanya Nabi Zakaria Kepada Allah Subhanahu Anak Yang Salih Maka Demikian Juga Kita Sebagai Seorang Ayah Anak Yang Salih Anak Yang Diberkahi Alay Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menjadi Nantinya Pemberat Timbangan Kebaikan Kita Bukan Malah Timbangan Keburukan Kita Dan Perlu Kita Tekankan Bahwasanya Anak Yang Salih Berasal Dari Orang Tua Yang Salih Anak Yang Baik Datangnya Dari Ayah Dan Ibu Yang Baik Sebagaimana Dari Dabi Zakaria Yang Mendidik Yahya Menjadi Anak Yang Salih Anak Yang Penuh Dengan Hikmah Maka Tak Mulai Bahwasanya Pendidikan Itu Dimulai Dari Keluarganya Sendiri Yaitu Nabi Zakaria Dan Juga Istrinya Hari ini Mungkin Pertemuan Kali Ini Telah Usai Kisah Dari Nabi Zakaria Beberapa Fa'idah Dan Juga Riwayat Telah Kita Bacakan Dari Kitab Yang Anaringkas Poin Penting Terkait Tentang Kisah Dari Nabi Yang Mulia Ini Mudah Mudahan Allah Memberikan Segala Kemudahan Bagi Kita Untuk Melanjutkan Lagi Di Kisah Nabi Yang Selanjutnya Kita Tutup Dengan Doa Kafartul Majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh